Aktivitas berpurgian masyarakat meningkat di saat momen hari raya. Akibatnya hal tersebut kerap memicu berbagai hal yang tidak diinginkan. Salah sekotnya yakni musibah kebakaran. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk memperhatikan penggunaan alat elektronik maupun kompor. Musibah kebakaran merupakan hal yang sangat penting untuk diwaspadai bersabok. Terlebih pada momen lebaran, kerap terjadi musibah kebakaran yang merugikan masyarakat. Aktivitas berpurgian masyarakat yang meningkat saat momen lebaran pun kerap menurunkan tingkat kehatian masyarakat ketika meninggalkan rumah. Kepala BBBD Tanjab Tim Jakpar menuturkan, kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat dalam mencegah kebakaran sangatlah penting, terutama dalam pertunuhan peralatan listrik dan kompor. Bersetak selama tahun 2019, puluhan rumah mengalami musibah kebakaran. Kebakaran rumah penduduk Iko yakni terjadi di desa Lampurluar, kecamatan Warusabat Timur, dengan sekok korban meninggal dunia. Dan di desa Pangkal Duri, kecamatan mendahara dengan korban sekok orang luko-luko. Jakarta mengharap masyarakat lebih aktif dalam menginformasikan peristiwa kebakaran kepada petugas terdekat. Tempatkan peralatan-peralatan pembangunan kebakaran di wilayah potensi antara dasar-dasar, sebuah potensi rentan kebakaran. Minimal satu unit tinggal memperdayakan kemampuan masyarakat setempat. Itu yang lebih efektif, yang lebih cepat kita lakukan untuk ke depan. Untuk korban jiwa, itu satu orang kejadian di kecamatan Marusabat Timur, desa Lampur, satu korban jiwa. Kalau luka-luka, satu orang di kecamatan mendahara yang di Pangkal Duri, itu luka bakar.